Intro Selamat pagi dan oras bagi kita semuanya. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristi Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini, Senin 16 September 2024, diambil dari Masmur 22, ayat 32, demikian firman Tuhan. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Dalam bahasa Batak, rodo akkanasida sogot, majamitahon hati goranna, tuhalak natubumuse, babua ibanado pasutton. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam topik minggu kemarin yang kita dengar di tengah gereja, dikatakan, Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Nats hari ini mengingatkan kita, bahwa kita harus mengajarkan kebaikan dan keadilan Allah kepada generasi baru dan generasi kita. Kita harus mendidik mereka tentang iman kita kepada Allah. Generasi akan mengetahui siapakah dia, dan siapakah yang menciptakan manusia dan segala isinya. Kemudian diingatkan, bahwa mereka mengingat liturgi mereka, dari kejadian satu ayat, saat mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan seluruh yang ada di tengah-tengah dunia ini. Orang tua dan para guru akan mendidik generasi muda, dan mengajarkan mereka tentang kebaikan Allah, yang telah berbuat baik, dan membuat rencana keselamatan Allah yang indah untuk kita, agar kita selamat, agar kita sejahtera, di bumi maupun di sorga. Dan itulah yang dikatakan dalam nats kita hari ini, supaya kita dan generasi kita diajarkan tentang siapa Allah. Allah kita adalah Allah yang menciptakan, dan yang telah menyelamatkan kita. Dalam bahasa batak dikatakan, Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas hurmanmu di pagi ini. Kami percaya bahwa rencana-Mu selalu indah dalam hidup kami, dan kami yakin bahwa Tuhan mengajarkan kepada orang tua kami dan kepada kami, tentang kehidupan, bahwa Engkau lah yang menciptakan semuanya. Terima kasih Tuhan, biarlah sejarah gereja muhak KBB, dan juga sejarah bagaimana orang tua dan nenekmu yang kami menerima injil, tetap menjadi sesuatu yang indah bagi kami untuk diingat oleh generasi muda, supaya generasi muda mengingat kampung halamanya, mengingat gerejanya KBB, dan juga mengingat bagaimana opung mereka, nenekmu yang mereka diselamatkan di tanah batak. Terima kasih Tuhan berkati seluruh jemaatmu dari yang kecil hingga lansia, berkati seluruh keluarga kami, dan juga pelayan-pelayan gereja muberikan semangat dalam pelayanan. Kami menyerahkan anak-anak kami yang sekolah, Tuhan berikan bagi mereka hikmat dalam studi mereka, yang bekerja berkati seluruh pekerjaan, anak-anak kami dan juga seluruh jemaatmu. Dan kami berdoa biarlah, anak-anak kami yang sedang berjuang dalam kehidupannya, Tuhan bantu mereka, khususnya generasi muda selamatkan mereka, agar jauh dari penyakit masyarakat seperti narkoba, dan apa yang terjadi dalam kegelapan dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dan seluruh saudara-saudara kami yang bersuka cita dan berulang tahun hari ini berkati, yang sakit sembuhkan, dan yang berduka hibur dan kuatkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Horas HKBB. Terima kasih telah menonton!